Di sahabat kita yang mengirimkan pertanyaan via WhatsApp Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Allahumma Salli Onsayyidina Muhammad Allahumma Salli Wa Sallimu Barik Ali Wa Al-Ali Wa Sohbi Assalamualaikum Bang Hak dan juga Kang Hakim Mau minta saran dari Bang Hak Insya Allah saya berniat memondokkan anak saya Yang baru lulus SD Anak saya itu laki-laki Umur 11 tahun 11 tahun jalan Menurut Bang Hak Mengambil jurusan agama saja Atau dengan formal Syukuran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Agama itu fondasi Jadi tidak boleh dihilangkan Perkara dengan formalnya Supaya bisa kita Mengejar harapan dan impian Dalam kehidupan secara normal Tetapi Jangan sampai kemudian kita hanya Mengejar formalnya Tanpa agamanya Jadi agama itu patokan standarnya Ketika masih di SD Berarti dia lulus SD ya Yang paling utama itu adalah Penanaman akidah moralnya Akidah dan akhlaknya Itu yang paling utama sekali Kemudian wajar Anak-anak itu hanya sekedar menunjukkan Mana yang baik, mana yang buruk Disitu nanti dia bisa berkembang Dalam akalnya Insya Allah dalam formalnya juga mudah Akan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan Kalau agamanya baik Jadi banyak orang yang berpikir Pendidikan formal lebih penting Dibanding agama itu salah Karena agama itu yang akan menjadikan Dia mengerti bahwa pendidikan ini Fardu Kewajiban gitu Kalau kemudian dia yakin bahwa Di dalam pendidikan ini wajib Maka Terhadap pendidikan manapun Dia mau belajar Apa saja nantinya dia akan pelajari Sehingga Tetapi tidak Kemudian harus ahli di bidangnya Karena itu butuh proses yang panjang Biarkan nanti butuh bakatnya kemana Anak ini untuk yang formal ya Butuh bakatnya kemana Kalau agama sudah jelas Gak ada bakat-bakatan gitu Tapi di formal itu ada bakat-bakatan Dia nanti akan senangnya di teknik kah Apakah di ilmu sosial kah Apakah lain sebagainya Itu ada bakat-bakatnya Jangan dipusingkan saat ini Karena masih anak-anak Yang paling penting Bina ahlaknya Akidahnya benar Ahlaknya benar Maka nanti tumbuh dengan baik Dengan seketika Formalnya juga akan bertumbuh Dan berkembang dengan baik Insya Allah Sampai jumpa